Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saat ini saya membuat tutorial tentang bagaimana menambahkan kategori dan kursus jadi kalau kategori itu adalah nanti di SMP Negeri 2 ini kategorinya adalah mapel per kelas dan kursusnya adalah mapel per kelas maksudnya gini jadi misalkan matematika kelas 7A untuk kategorinya maka kursusnya juga matematika kelas 7A supaya tidak tembang tinggi itu sebetulnya dan nanti untuk pesertanya itu adalah bapak ibu yang mengambung matematika sesuai dengan kelasnya jadi disini nanti bapak ibu guru di SMP Negeri 2 pejawaran itu adalah semuanya adalah sebagai manajer dan juga sebagai pengajar jadi kalau aksesnya adalah manajer dan pengajar bisa membuat konten setelah itu mengisi konten memasukkan peserta mengeluarkan peserta dan sebagainya nah jadi pengelolaannya lebih lebih kepada nanti pribadi masing-masing oke kita mulai akan ke saya pakai cara cepat yaitu saya coba website ya dari website-nya SMP ya www.smpn2pejawarat.sch.id enter oke sudah nah di bagian ini nanti penjaringan silahkan lihat di bagian e-learning nah disini ada e-learning model online klik sekali nanti akan ter-direct ke e-learning setelah itu masukkan nama bapak ibu guru sekalian disini saya pakai sampel admin admin utama jangan lupa passwordnya masuk nah kita mulai dari membuat kategorinya disini ketika bapak ibu bingung karena pakai bahasa inggris silahkan coba dulu menggunakan bahasa Indonesia nah kalau sudah berubah dengan bahasa Indonesia maka arahkan ke bagian administrasi situs oke sudah nah di administrasi di administrasi situs nanti ada beberapa menu nah yang kita cari adalah menu kursus oke setelah kita masuk ke menu kursus silahkan tambah atau ubah kursus cari menu tambah atau ubah kursus nah disini saya akan buat kategori baru ya disini ada dua ada dua kolom nanti kalau misalkan pakai netbook nanti kolom sisanya akan ada di bawah cari ajar scroll di bawah nah disini ada kategori khusus kita buat kategori baru lagi kategori baru dulu dengan tombol buat kategori baru jangan di mechelanius ya ini untuk sistem apa ya dasarnya defaultnya disini nah kita buat baru saja buat kategori baru klik sekali nah di kategori induk ini kita ganti menjadi atas kita masukkan nama kategori nah di sambal saya saya menggunakan matematika ya kategorinya adalah kelas 7 A ya saya besarkan semua saja matematika kelas 7 A seperti ini terus untuk ID kategori itu tidak bisa diisi yang perlu adalah keterangannya nah ini kita copy saja dari atas salin paste atau tempel setelah itu membuat kategori cari tombol membuat kategori nah disini sudah sudah ada kategori pertama yaitu matematika kelas 7 A nah langkah selanjutnya ketika kategori ini sudah jadi maka kita membuat kursusnya nah cukup diarahkan ke bagian matematika kelas 7 A maka di menu ini ya ini sudah masuk matematika di kategori ini sudah masuk matematika kelas 7 A setelah itu kita buat kursus baru di tombol kursus baru saya ulang ya di kategori ini sudah masuk ke kategorinya setelah itu buat kursus baru nah ini kita samakan matematika kelas 7 A nah nanti untuk nama singkat kursus silahkan disesuaikan disini saya pakai kata matematika 7 A nah kategori kursusnya ini otomatis akan berada pada matematika kelas 7 A jangan menggunakan michelanius ini sangat penting karena nanti supaya tidak tumbuhkan dengan mapel yang lain nah keterlihatan kursus itu sudah tampilkan tanggal mulai kursus itu dimulai mulai tanggal 29 Juni 2020 ini bisa disesuaikan monggo mau pembelajarannya mau mulai kapan jamnya jangan lupa disini saya pakai uji coba mulai jam 7 0 sampai tanggal berakhir kursusnya atau pembelajarannya dalam satu semester misalkan Juni 2021 pukul 23 00 nah selebih dari itu nanti tanggal 29 Juni 2021 pukul 11 maka kursus ini sudah sifatnya terhiden atau tersimpan tidak bisa diakses oleh siswa hanya bisa diakses oleh guru dan admin gitu nah jangan lupa tombol checklist aktifkan nah di keterangan ringkasan kursus silahkan disamakan dengan nama lengkapnya saja seperti ini kalau mau ditambah logo silahkan tapi saya tidak usah setelah itu simpan dan kembali nah kita coba cek di berlanda situs nah ini akan terlihat matematika kelas 7 A ya oke cek ke berlanda situs matematika kelas 7 A ini kita klik ya kita akan masuk ke dalamnya nah ini tampilannya seperti ini nah karena bapak ibu adalah juga seorang pengaruh dan pengajar maka bapak ibu harus masuk ke dalam matematika kelas 7 A ini yang guru-guru nanti kelas 7 A maka arahkan ke bagian peserta setelah itu silahkan cari tombol enroll user ingat matematika kelas 7 A peserta cari tombol enroll user tunggu sesaat oke nah kalau sudah disini ada tiga pilihan select user select cohor send roll maksudnya adalah ketika kita memilih cara manual satu orang maka kita bisa mencari di bagian menu atas kalau kita memenuh ingin memilih secara pemfolderan atau dalam satu pengelompokan maka kita pilih cohor nah karena disini bapak ibu guru adalah seorang pengajar maka tidak semua pengajar akan masuk ke dalam kursus yang bapak ibu kelola kecuali itu sifatnya tim misalkan matematika berarti ada matematika bapak ibu misalnya mengajar pas 7a atau selama sekian nanti ingin memasukkan temennya maka kita bisa cari secara manual jangan memasukkan secara cohor jadi kalau memilih yang bawah maka semua guru ini akan terpilih entah itu matematika yang ajar matematika bosen 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 jangan dipilih maka opsi kita adalah di bagian yang salah nah disini karena pengajar yang 7a adalah Pak Purnomo maka saya pilih Purnomo cukup ketikan huruf awal nah disini akan ada pilihan karena dia akan mencari berdasarkan abjad nantinya paket Purnomo SPD oke sudah nah send rule nya kalau nanti disini tertulis siswa nanti bapak ibu jadinya siswa maka kita ganti menjadi pengajar jadi Pak Purnomo ini sebagai guru nanti untuk mengajar di kelas matematika kelas 7a nah setelah ini sudah maka silahkan enroll selected user nah bagaimana dengan siswa nanti siswa juga sama hanya akan berbeda tekniknya oke kita masukkan jadi kita masukkan diri kita sendiri ya diri kita sendiri ke dalam kursus kita nah sendral nya adalah sebagai pengajar enroll selected user maka disini nanti akan ada peserta satu berarti gurunya ya disini panjang sebagai pengajar manager dan pembuat kursus nah ini semua pengelolaan dan sebagainya itu ada di panjang dengan semua oke disitu ini sudah jadi disini tulisan matik 7 nanti tinggal kita mengisi apa topik-topiknya untuk aktivitas saya akan coba lagi buat yang 7 B dan 7 C oke kita masuk beranda administrasi situs nah disini kita masukkan kursus tambah atau kursus kita ulang sambil mengulang oke disini ada matematika kelas 7A buat kategori baru di menu kategori nah disini kita ganti atas jadi akan bertambah ini nanti kita buat satu matematika kelas 7A nah ini kita buat baru lagi berarti atas tulis kategorinya matematika kelas 7B oke kita pakai pasta lagi membuat kategori nah nah ini tadi yang matematika kelas 7A udah jadi yang matematika kelas 7A untuk kursus barunya nah untuk matematika kelas 7B disini masih kosong belum ada kursusnya maka kita buat kursus baru nah kita tulis samakan matematika matematika kelas 7B disini kita ganti matematika 7B nanti kalau misalkan salah kita bisa edit tulang oke disini sudah masuk matematika kelas 7B keterlibatan khusus tampilkan tanggal mulai 29 Juni 2020 pukul 7.00 sampai dengan 29 Juni 2021 pukul 23.00 untuk deskripsi keterangan khusus kita copy dari atas oke turunkan kebawah saya simpan dan kembali hasilnya akan seperti ini kita kita buat kategori baru lagi nah jangan lupa ini ganti dulu seolah matematika kelas 7B tapi atas untuk kategori hidupnya di kategori hidup kita ganti atas kita kategori lagi matematika kelas 7C kita copy lagi oke sudah nah masuk ke directory ya kategori kelas 7C ini klik sekali setelah itu kita buat dan disini kita keterangan matematika 7C di kursus buat kursus baru tulis di atas disini kita perpendek matematika 7C disini kategori kursusnya sudah masuk matematika kelas 7C tampilkan tanggal mulai kursus sama 7.00 untuk jamnya ditutupnya kursus 2021 29 Juni sama 23 jangan lupa copy nah misalkan masih ada kekurangan bisa diedit lagi kita coba cek di program situs nah disini sudah terisi yang di awal kita persumpan sudah ada pengajar Pak Purnoma SPD metode 7A nah yang kurang adalah pengajarnya ini serta untuk pengajarnya gurunya bermasuk di matematika kelas 7B dan matematika kelas 7C nah kita tambahkan serta setelah itu enroll user ganti dulu menjadi pengajar cari di menu select user bukan select cohor ya select user ketik nama panjang dengan tambahkan setelah itu enroll selected user n n cohor oke sudah untuk kembali kita masuk atau cari berendah situs lagi nah disini sudah keluar ya pengajar Pak Purnoma untuk matematika kelas 7B nah matematika kelas 7C sekarang nah disini ada matematika 7C serta kita tambahkan untuk pengajarnya yang berarti itu catatnya pengajarnya dalam jaringan kembak ya pengajar disini kita ketik di select user jangan sampai salah bapak ibu karena nanti gurulan bisa masuk ya nah disini kita pilih enroll selected bisa oke setelah itu kita cek lagi bulan das situs nah disini sudah selesai khusus yang tersedia matematika kelas 7A matematika kelas 7B matematika kelas 7C hingga sisanya nanti bagaimana caranya kita membuat aktivitas di masing-masing khusus yang tersedia serta bagaimana caranya memasukkan peserta dalam hal ini adalah siswa di masing-masing mapel kelas sesuainya mapel setiap kelasnya jadi nanti bapak ibu bisa ketika memberikan membelajaran bisa langsung sesuai kelas masing-masing berdasarkan mapel masing-masing itu dari saya sekian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati